Ya, Pemirsa wujudkan perayaan hari Natal dan Tahun Baru berjalan dengan baik di Provinsi Jambi. Seluruh unsur aparat pemerintah dan juga elemen-elemen yang ada di masyarakat siap bersinergi memberikan situasi kaptitas yang kondusif dan abad. Hal tersebut sesuai hasil kesepakatan bersama pada rapat lintas sektoral, forum koordinasi pimpinan daerah se-provinsi Jambi, bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bankes Bangpo Provinsi Jambi menggelar rapat lintas sektoral Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat 15 Desember 2023. Rapat lintas sektoral bersama unsur Forkopimda se-provinsi Jambi ini mengusung tema sinergitas peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam rangka persiapan pengamanan Natal tahun 2023 dan Tahun Baru 2024 serta penanganan isu-isu aktual di Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi. Guberu Jambi melalui wakil Guberu Jambi Abdul Asadi penyampaikan. Melalui rakor ini sepakat untuk bersama-sama meningkatkan sinergisitas lintas sektoral dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru yang kondusif, aman dan nyaman. Mudah-mudahan kita sepakat bahwa Natal ini, Natal dan Tahun Baru ini adalah kegiatan dari saudara-saudara kita. Mereka adalah saudara kita. Mereka adalah saudara kita dari apapun saja, hanya bedanya dari sisi agama. Disampaikan bahasa ceramahnya, sesama makhluk Allah dia saudara kita, sesama manusia dia saudara kita, sesama tanah air adalah saudara-saudara kita. Artinya tidak ada alasan untuk kita untuk tidak bersama-sama, bersama dengan mereka-mereka. Dan mudah-mudahan sepakat, kondusif, aman, nyaman adalah suatu keharusan. Setuju apa? Suatu keniscayaan yang nilainya lebih daripada segala-galanya. Oleh karena itu, kebersamaan kita mari kita tinggal. Sementara itu, Kapolda Jambi Irjenpo Rustihartono mengatakan, kegiatan rapat koordinasi lintas sektor roh ini menjadi ajang bersama-sama mempersamakan persepsi dan juga mempersiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap hal-hal yang akan dihadapi bersama terkait perayaan Natal dan Tahun Baru. Kapolda Jambi berharap, dekarakor ini seluruh unsur aparat pemerintah provinsi, kabupaten, kota, juga elemen masyarakat bersinergi dengan baik, memiliki soliditas yang kuat sehingga apa yang dilakukan dapat memberikan jaminan bahwa Natal dan Tahun Baru yang akan dirayakan oleh masyarakat dapat berjalan dengan baik. Serta juga akan berdampak pada situasi kamtipnas yang kondusif yang senantiasa ini menjadi idaman serta harapan dari masyarakat di Provinsi Jambi. Kegiatan-kegiatan Natal, kegiatan-kegiatan Tahun Baru ini tentunya juga memiliki potensi-potensi gangguan yang perlu kita antisipasi bersama. Isu-isu sara di masyarakat masih cukup kita dengar. Oleh karena itu, hal-hal ini perlu mendapat perhatian kita bersama. Intoleransi juga masih hidup dan masih ada dalam kehidupan masyarakat kita. Dan tentunya dengan kegiatan Natal dan Tahun Baru, lalu lintas masyarakat ini akan semakin besar. Oleh karena itu, perlu juga penanganan-penanganan tertentu di dalam bagaimana melihat kebiasaan masyarakat ketika Tahun Baru ini ada mudik. Banyak juga masyarakat pulang kampung atau berwisata segala macamnya. Tentunya dengan aktivitas masyarakat sebanyak ini perlu mendapat perhatian kita.